Mantan Wonderkit Persebaya bermain Cemerlang di Piala Asia. Semoga suatu saat nanti bisa kembali ke Persebaya. Mantan bidikan Persebaya gacor di Liga Kamboja, mungkinkah Paul Munster menginginkan jasanya untuk musim depan? Yang paling siap di antara lainnya, Persebaya Surabaya menatap serius jelang bergulirnya kembali Liga 1. Mantan Wonderkit Persebaya bermain Cemerlang di Piala Asia. Semoga suatu saat nanti bisa kembali ke Persebaya. Marcelino memulai karir sepak bolanya bersama salah satu klub peraksasa Indonesia, Persebaya Surabaya. Pada tahun 2020 sebagai pemain junior, Marcelino tergabung dalam SSB Indonesia Muda, Persebaya U16. Selanjutnya pada 2021 kurang 2023, Marcelino masih tetap bermain bersama Persebaya Surabaya di tim senior, sebelum kemudian bergabung dengan Koninklid ke Maacapit Sportkring de Inse, dalam kurung KMS KD Inse pada tahun 2023 sampai sekarang. KMS KD Inse adalah klub sepak bola profesional asal Belgia yang berbasis di kota De Inse, It's Flanders, yang berdiri sejak 1926. Marcelino Ferdinand resmi bergabung dengan KMS KD Inse, klub kasta kedua Liga Belgia, pada Rabu 1 Februari 2023, yang perekrutannya dilakukan melalui media sosial Instagram. Di KMS KD Inse, Marcelino Ferdinand mendapat kontrak 1 tahun sampai Juni 2024. Sejak itulah pemain yang mendapat julukan wonderkid Persebaya tersebut bermain untuk klub asal Belgia, KMS KD Inse, selama 1,5 musim. Alam pertandingan timnas Indonesia senior melawan kesebelasan Irak yang berlangsung di Stadion Ahmad bin Ali Alrayan pada Senin 15 Januari 2024. Marcelino Ferdinand mencetak gol pada menit ke-36, yang merupakan satu-satunya gol yang disarankan oleh timnas Indonesia senior kegawang lawan. Gol Marcelino terlahir berkat permainan apik Yaakob Sayuri, yang melakukan nutmeg saat melakukan penyerangan di sisi kiri pertahanan tim Irak. Marcelino Ferdinand berhasil memaksimalkan umpan Yaakob Sayuri dan berakhir dengan mencetak gol. Meskipun demikian, timnas Indonesia harus mengakui keunggulan Irak dengan skor akhir 1-3. Mantan bidikan Persebaya Gacor di Liga Kamboja, mungkinkah Paul Munster menginginkan jasanya untuk musim depan? Uruan lama Persebaya Surabaya Yusuf Ezejari kini moncar di Liga Kamboja, bakal coba goda lagi musim depan? Seperti diketahui, Yusuf Ezejari sempat menjadi pemain yang diperebutkan pada musim 2022 per 2023 silam. Performa ciamiknya bersama Persik ke diri di Liga 1 2021 per 2022 membuatnya sebagai striker top yang diperebutkan. Saat itu Yusuf berhasil menceploskan total 18 gol bersama Macan Putih. Membuat namanya disandingkan dengan sejumlah klub Liga 1 seperti Persebaya Surabaya, Bayangkara Football Club, hingga Arema Football Club. Yusuf akhirnya memilih Bayangkara Football Club menjadi pelabuhan barunya. Di The Guardian striker berkepala pelontos itu justru anjlok ia hanya mencatatkan 4 gol dan 1 asis dalam 12 pertandingan. Membuatnya kemudian di Lego di paruh musim ke Khonkan United di Liga Thailand setelah hampir 2 musim terdengar. Yusuf Azizari kembali menemukan sentuhan terbaiknya bersama tim Liga Kamboja yaitu Visakhah FC. Keputusan Yusuf Azizari bergabung ke Visakhah FC disinyalir menjadi tonggak kebangkitannya setelah sempat melempem di Bayangkara FC dan Khonkan United. Yusuf Azizari kini membukukan 2 gol dari 3 pertandingan awalnya bersama Visakhah FC. Performa muncir dari Yusuf tentu bisa jadi opsi untuk tim yang masih mencari striker tajam seperti Persebaya, Surabaya, dan Arema Football Club. Persebaya, Surabaya kini masih menunggu apakah Paulo Henrikua mampu memenuhi ekspektasi usai didatangkan pada pertengahan musim. Jika berminat untuk kembali mendatangkan Yusuf Azizari, baik Persebaya, Surabaya, maupun Arema Football Club punya kans yang sama. Ini karena kontrak Yusuf di Visakhah Football Club bakal habis pada 31 Mei 2024 mendatang dengan harga pasaran yang cukup terjangkau. Yakni di kisaran 4 rupiah, 78 miliar. Yusuf Azizari bisa menjadi opsi yang cukup menguntungkan untuk mengganti Gilbert Alvarez di Arema Football Club maupun Paulo Henrikua di Persebaya, Surabaya. Menarik untuk dinantikan apakah Yusuf Azizari bakal comeback ke Liga 1 Indonesia atau tetap berkiprah di luar negeri kelak. Yang paling siap di antara lainnya, Persebaya, Surabaya menatap serius jelang bergulirnya kembali Liga 1. Persebaya, Surabaya dianggap sebagai klub paling siap dalam mengarungi putaran kedua Liga 1 musim ini. Pemicunya tentu saja program latihan yang telah lebih dulu digenjot squad Green Force ketimbang Rim Rival. Sejak menunjuk Paul Munster sebagai pelatih kepala Persebaya awal bulan ini, para pemain Persebaya langsung menggelar latihan sebagai peningkatan kualitas menjalani putaran kedua. Peningkatan stamina hingga taktikal di program pelatih berpaspor Irlandia Utara itu sebagai latihan utama dan Munster merasa cukup puas dengan progres yang dihasilkan. Fakta ini tentu saja membuatnya optimistis ketika Persebaya menjalani lanjutan Liga 1 khususnya saat menjamu PSIS Semarang dalam laga tunda pada 30 Januari ini. Yang jelas Persebaya sangat realistis di saat tim lain baru memulai latihan. Sebut saja Barito Putra yang menggelar latihan rutin di Yogyakarta. Pelatih Barito Putra, Rahmat Darmawan, melihat kondisi fisik pemain menurun meski tidak signifikan usai menjalani libur yang cukup panjang. Penurunan kondisi ini dapat ditanggulangi dengan latihan fisik yang mulai dijalani tim agar peak performance pemain dapat kembali sebelum Liga dimulai lagi pada Februari mendatang. Kalau yang saya amati dari 2 hari latihan ini, kondisi fisik pemain memang ada penurunan tapi tidak terlalu drop, kata pelatih yang akrab di Sapa RD ini. Menurutnya penurunan kondisi fisik pemain Barito terdiri dari sejumlah aspek. Hal yang cukup wajar, saat libur panjang pemain hanya latihan dengan intensitas ringan masing-masing dan tidak melakukan pertandingan. Karena memang biasanya terlihat saat koordinasi mereka ketika pergerakan mengontrol, menguasai, dan pengambilan keputusan. Jadi hal itu bisa dilihat kira-kira para pemain dalam kondisi yang fit atau belum sambungnya. Tim berjuluk Laskar Antasari saat ini berada di posisi 8 klasemen sementara Liga 1 dengan perolehan 32 poin. Tim masih dapat berjuang untuk bersaing memperbutkan tiket ke babak Championship Series demi mengejar titel juara Liga musim ini. Pada laga selanjutnya, Bayu Pradana dan kawan-kawan akan menjalani laga pekan ke-24 melawan Dewa United Football Club Sabtu 6 Februari.